Hai guys ketemu lagi di channel Ndw lovers udah lama ya nggak bahas lagi Dragon Ball semenjak dapat strike saya jadi hati-hati banget buat bahas konten Dragon Ball ini ngeri soalnya makanya mungkin saya tidak bisa menampilkan apa yang ada di manga dan juga di anime secara gamblang karena khawatir bisa kena strike lagi dan mungkin bisa jadi channel Ndw games juga kena baik kali ini saya akan bahas teknik luar biasa yang baru sudah dikuasai oleh Vegeta teknik ini membuktikan jika Vegeta ini sangat layak jadi rival Goku Vegeta tidak merengek harus menguasai teknik yang sama dengan Goku tapi jiwa kesatrianya membuat Vegeta mencari alternatif lain menguasai teknik lain yang tetap sama hebatnya teknik apakah itu kali ini kita akan bahas tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini disempat-sempat teman-teman oke kita akan bahas sekarang let's check it out bagi teman-teman yang sudah menonton Dragon Ball Super Chapter 61 yang linknya ada di kolom deskripsi video ini teman-teman akan menemukan suatu fakta jika Vegeta berhasil menguasai teknik yaitu fourth spirit vision atau bahasa Indonesianya pemisahan arwah paksa sebuah teknik yang memang tidak membuat Vegeta dapat bergerak dan menyerang dengan sangat instan layaknya Ultra Instinct Goku apalagi Mastery Ultra Instinct tapi teknik ini membuat Vegeta bisa mengeluarkan arwah-arwah yang sudah dimakan oleh Moro tentu ini lebih efektif daripada serangan Ultra Instinct saya pribadi sebenarnya yang menyambut bahagia kekuatan hebat Vegeta ini bukan apa-apa ya Vegeta ini selalu menjadi karakter yang menjadi pelengkap saja padahal karakter ini sangat potensial kalau teman-teman tonton video collab saya dengan Ivanine Fitz teman-teman bakal melihat Ivanine menyampaikan jika plot Dragon Ball itu selalu plot klasik yang sebenarnya membosankan tapi anehnya selalu dipakai karena kecintaan fans yang sangat besar membuat plot klasik ini seolah-olah tetap diterima walaupun diolang-olang tidak ada hentinya plot ini selalu diawali dengan datangnya musuh yang sangat kuat lebih kuat dari yang pernah dilawan sebelumnya lalu Goku akan melawannya dan kemudian kalah begitu pun fight terlain di kondisi terdesak Goku akan mencapai mode atau level kekuatan baru yang kemudian cukup membuat musuh itu terdesak tapi kemudian Goku pun kehabisan tenaga dengan mode itu sehingga keadaan berbalik karena alasannya mode itu belum dikuasai dengan baik nah kemudian datanglah karakter lain biasanya Vegeta atau Gohan atau karakter lainnya tapi seringnya sih Vegeta Vegeta mencapai mode baru lagi bisa mode yang sama dengan Goku atau mode yang berbeda juga tapi dengan daya serang yang lebih baik dengan mudahnya Vegeta mendesak musuh bahkan hampir kalah eh tiba-tiba musuh menemukan cara lain untuk power up dan akhirnya Vegeta pun kalah kondisi pun kemudian berbalik dan musuh hampir mengalahkan semua factor pada akhirnya eksekutornya kembali kepada Goku entah dengan Genki Dama atau dengan teknik yang lainnya intinya selalu Goku yang menjadi eksekutor akhir sekarang kita bicarakan dulu kekuatan Vegeta yang baru sebelum bahas plot yang akan terjadi Vegeta ternyata menyadari jika melawan seseorang dengan kemampuan sihir tidak bisa dilawan dengan kemampuan fisik semata orang ini harus dilawan dengan sesuatu yang menjadi kelemahannya dan dia pun mempelajari manipulasi Ki di Yardrat memang cara pelatihannya sangat mirip dengan Sagemode dimana Vegeta harus bisa menjaga keseimbangannya di gunung yang tajam persis seperti Sagemode bedanya kalau Sagemode ada alas yang digunakan untuk duduk sedangkan kalau Vegeta tidak ada tetua Yardrat yaitu Pibara mengatakan jika Vegeta ini pada awalnya sangat kacau antara tubuh jiwa dan pikirannya sinkronisasi antara ketiganya seperti berjalan dengan keterpaksaan yang membuat potensi Vegeta terhambat setelah belajar untuk menghilangkan ketidakseimbangan itu Vegeta pun bisa membuka potensinya nah setelah belajar dari Yardrat ini memang Vegeta ini belum bisa menguasai teknik penuh Yardrat yang berpusat pada manipulasi Ki tapi minimal Vegeta selangkah lebih maju daripada Goku dimana dia bisa menguasai teknik teleportasi sekaligus teknik baru yaitu Force Spirit Vision dan ternyata teknik ini sebelumnya dipelajari oleh Goku sayangnya Goku tidak bisa menguasainya entah kenapa jadi praktis Goku hanya menguasai teknik paling dasar Yardrat yaitu teleportasi memang sudah sepantasnya Vegeta ini lebih potensial dari Goku karena secara darah pun dia adalah darah bangsawan selama ini memang kalau kita lihat dalam hal mode tempur Vegeta itu selalu berhasil menyusul Goku walaupun awalnya selalu Goku yang pertama kali menggunakan mode tempur terbaru itu dan kali ini Vegeta secara kemampuan sudah bisa menyayangi Goku Ultra Instinct bahkan dengan kemampuan kemisahan arwahnya itu dia jauh lebih efektif daya serahnya dibandingkan Ultra Instinct Goku terutama terhadap musuh-musuh yang menggunakan magic atau menggunakan sihir efektivitas Force Spirit Vision ini memang sangat cocok digunakan untuk Moro karena kita tahu Moro sudah memakan banyak sekali energi kehidupan dan arwah yang membuatnya bisa sangat kuat seolah-olah Moro itu adalah fusion dari berbagai fighter dan maluk hidup dan disini teknik Vegeta membuat setiap pukulan dan tendangan Vegeta yang mengenai Moro akan membuat Moro memuntahkan arwah yang dimakannya beserta pula dengan energi kehidupan teknik Vegeta ini memang tidak membuat Vegeta bisa menghindari berbagai serangan Moro dengan sangat cepat seperti layaknya Ultra Instinct makanya tetap saja Vegeta harus menggunakan Super Sayyabu Evoke untuk membuatnya bisa bergerak dan mendaratkan serangan dan plot klasik pun kembali terjadi awalnya saya dibuat terkejut sekaligus kagum karena akhirnya sosok Vegeta bisa bersinar dan menjadi penentu saya kira itu akan terus sampai akhir karena kita bisa melihat bahkan penduduk Namek pun yang penduduknya sudah mati gara-gara diserap energi kehidupannya oleh Moro bisa kembali hidup gara-gara Vegeta harapan saya sih di chapter inilah Vegeta menjadi eksekutor sekaligus membuktikan kelasnya tapi kemudian Akira Toriyama ternyata masih betah dengan plot klasik yang sudah saya jelaskan sebelumnya Vegeta memang berhasil membuat Moro melemah dan kembali ke bentuk awal dimana dia terlihat sangat tua bahkan Vegeta sempat bertanya pada Jeko apakah dia harus membawa Moro hidup-hidup atau membunuhnya saja Vegeta ini bisa dikatakan tidak main-main seperti Goku yang kadang bikin kita kesal sendiri karena Goku sangat sedang bermain-main sehingga pada akhirnya itu menjadi kendala karena musuh menggunakan momen itu untuk menjadi lebih kuat atau menemukan cara baru ternyata harapan saya siarnya juga di saat itu Moro kabur dan dia pergi ke arah anak buahnya yaitu 7-3 atau 7-3 dan Shimureka Moro ternyata sudah memanfaatkan kemampuan 7-3 saya jelasin dulu ya, 7-3 ini memiliki kemampuan unik dimana dia bisa mengkopi kemampuan lawan hanya dengan menyentuh lehernya saja ditambah 7-3 adalah android dengan stamina tidak terbatas membuat 7-3 menjadi musuh yang pada dasarnya sangat kuat 7-3 sebelumnya telah dibiarkan Moro untuk mengkopi kemampuannya sekaligus mendapatkan ki Moro walaupun pada akhirnya 7-3 tetap kalah oleh android 17 tapi 7-3 diberikan kesempatan oleh Moro untuk beristirahat dan disembuhkan oleh Shimureka dan sekarang Moro pun menjalankan rencananya dia memakan kembali Shimureka dan 7-3 sehingga kekuatan dari 7-3 menjadi miliknya lagi dan karena 7-3 sebelumnya telah Moro titipkan sebagian kekuatannya maka Moro sudah kehilangan ki-nya bisa kembali lagi ke kondisi prima dan seperti yang sudah kita duga Moro membuat Vegeta di kalahkan sampai tidak sedarkan diri jadi gagal deh harapan saya ingin melihat Vegeta bersinar dan menjadi pahlawan akhir pasti ujung-ujungnya Goku lagi yang bakal mengeksekusi tetap seru tapi kalau fans Dragon Ball sejati sih bakal bosan kalau begitu terus memang Goku ini sangat terkenal dan menjadi ikon Dragon Ball tapi variasi karakter penentu sepertinya tetap harus dilakukan untuk membuat manga ini bisa terus diminati ya kita lihat saja nanti bagaimana di chapter selanjutnya apakah plot klasik yang membosankan itu akan terjadi tapi saya jujur berharap teori saya ini salah dan plot baru muncul bagaimana menurut teman-teman? silahkan berikan komentarnya di kolom komentar terimakasih selamat menikmati